Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali. Selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang semua. Penolahan saya mukti, saya dari tim Komasya LKPP, hari ini saya diberi kesempatan oleh tim PMF untuk menyampaikan salah satu layanan publik yang dikolong oleh Komasya LKPP, yaitu layanan pengelolaan informasi dan dokumentasi, atau biasa diserahkan dengan PPID. Nah ini sebetulnya hari ini yang akan menyampaikan, tadinya ada Pak Karo, selaku PPID, Pak Syahandra Hanitio, namun Pak Syahandra sedang berhalangan hadir karena ada kerabatnya yang meninggal dunia, sehingga beliau harus hadir melayani. Sebenarnya itu. Baik, hari ini saya akan menyampaikan terkait kita buka informasi publik, khususnya informasi publik yang dikecualikan dalam PBJP di lima LKPP, Bapak Ibu. Nah ini PPID ini merupakan salah satu layanan publik. Atau publik yang dikolong oleh Humas, dimana sesuai, bahasanya sesuai dengan pemat undang-undang 14 tahun 2008 tentang keterbuk informasi publik. Di sini ini struktur organisasinya sebelum saya masuk ke dokumen DIP dan DIK-nya, saya akan menjelaskan dulu profil PPID-LKPP. Itu ada sekretaris utama LKPP, selaku atas APPID, kemudian ada kepala juru Humas SD dan umum selaku PPID. Kemudian ada pejabat pimpinan tinggi pertama di unit organisasi seksualan dua lainnya, selaku pelaksana PPID dan juga ada petugas PPID untuk pelaksananya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu ingin memajukan permohonan informasi tentang LKPP ataupun tentang PBJP dengan LKPP, Bapak Ibu bisa melayangkan permohonannya melalui PPID-LKPP. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah tahu apa dokumen yang dibutuhkannya, informasi yang butuhkannya, silahkan dikirimkan ke PPID-LKPP. Bagaimana cara mengirimkannya? Ini kami layanan informasi publik PPID ini ada dua cara pada itinya, itu ada datang langsung ke kantor LKPP tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Ini khususnya PPID ya Bapak Ibu, kalau misalnya untuk unit kerja yang lainnya, unit layanan publik yang lainnya, silahkan dikonfirmasi ke layanan publik yang masing-masing, yang dikelola unit organisasi di LKPP. Untuk PPID yang kami kelola, Bapak Ibu sebetulnya diperkir silahkan untuk datang langsung, namun tetap dengan memenuhi protokol kesehatan. Ini Bapak Ibu akan dilayani oleh petugas PPID kami dengan mengisi telepon dan lain sebagainya, dan Bapak Ibu wajib membawa identitas diri. Kemudian setelah datang langsung, aduh repot, gak apa-apa, datang langsung, mending langsung aja ke secara online. Bapak Ibu bisa mengunjungi aplikasi PPID di ppid.lkpp.id. Di sini, selain Bapak Ibu bisa memohon permohonan layanan informasinya, Bapak Ibu bisa melihat apa saja sebetulnya layanan atau apa saja dokumen yang sudah ditayangkan dalam website PPID. Itu di situ ada semua, lalu peraturan-peraturannya ada di situ semua juga. Bisa dikirimkan ke situ permohonannya, atau kalau misalnya sudah dapat dokumennya, silahkan tidak download saja. Saya itu kalau misalnya Bapak Ibu tidak, karena di ppid.lkpp.id ini harus, Bapak Ibu harus login terlebih dahulu, dan punya akun, kalau misalnya belum sempat gitu ya, atau membuat akunnya, Bapak Ibu bisa nih sebetulnya mengirimkan melalui email ke humas.lkpp.id atau di ppid.lkpp.id. Tentu saja emailnya ditujukan kepada PPID-nya, penjabat pengolongan informasi dan dokumentasi, karena jika Bapak Ibu mengajukan informasinya tidak ditujukan kepada PPID, itu maksudnya menjadi layanan yang biasa. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau misalnya mau melalui email, bisa silahkan melalui ditujuan ke kepala atau ke PPID-nya. Nah, setelah itu juga kami sedang akan membuka untuk layanan PPID-nya melalui WhatsApp. Jadi tidak lama lagi, nanti Bapak Ibu kalau misalnya mau tidak pakai email atau lewat aplikasi, Bapak Ibu bisa melalui WhatsApp-nya langsung. Nah, ini apa saja sih jenis informasi yang sering diajukan oleh kemohonan gitu ya. Ini ada banyak yang terkait peraturan kebijakan PPID-nya, kajian-kajian yang dilakukan oleh PPID-nya, kebetulan kita kan banyak sekali kajian. Lalu monitoring evaluasi ke PPID-nya, rencana umum pengadaan. Biasanya kalau misalnya banyak sekali pendidikan yang ingin tahu rencana umum pengadaan di arah mana itu bisa ditanyakan kami juga. Lalu tentang kata elektronik, kelayanan pengadaan secara elektronik, jenis fungsi pengadaan PPJP, pelatihan PPJP, dan itu sertifikasi PPJ tingkat dasar. Walaupun yang paling banyak itu selama tahun 2001 itu tentang sertifikasi PPJ tingkat dasar. Karena mungkin banyak sekali Bapak-Ibu yang mau menjadi GFPJ mungkin ya, jadi harus ada sertifikasi PPJ. Nah, ini jumlah permohonan yang masuk Bapak-Ibu selama tahun 2021 ini kami menerima sekitar 200-an permohonan informasi publik. Dengan ada juga tidak semuanya 200-an permohonan yang kami terima, namun ada juga yang kami tolak. Alasan penolakannya beragam Bapak-Ibu. Namun hanya mayoritas ini tidak melampirkan identitas ataupun identitasnya tidak sesuai. Antara yang di input dalam aplikasi dan juga yang disampaikan melalui soal di dalam suratnya. Ada juga Bapak-Ibu bertanya terkait dokumen yang memang tidak dikuasai oleh AKPP. Misalnya terkait pelaksanaan pengadaan di daerah mana, itu tidak dikuasai oleh AKPP. Ataupun misalnya terkait pencairan kontrak dari pengadaan di lakukan oleh Kementerian mana, itu tidak di AKPP. Ini kami jadi sepenuhnya. Lalu informasi yang diminta ini masuk dalam yang dikecualikan. Nah ini akan kita bahas apa saja yang dikecualikan khusus untuk PBJP di lingkungan AKPP. Selanjutnya ini produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh PPI di AKPP selama tahun 2021. Ada keputusan PPI di AKPP nomor 1 tahun 2021 tentang daftar informasi publik di lingkungan AKPP. Ini data informasi publik secara luas untuk Bapak-Ibu. Untuk seluruh unit organisasi, maksudnya di AKPP ini ada daftar informasi publiknya. Bapak-Ibu bisa lihat di nomor 1 tahun 2021 apa saja yang termasuk dengan DIP, di lingkungan AKPP. Ada juga PPID yang di AKPP nomor 2 tahun 2021 tentang pengubahan klasifikasi informasi yang dikecualikan. Ini sama dokumennya, juga dokumen-dokumen yang berkaitan dengan AKPP, tidak spesifik untuk PBJP. Biasanya waktu itu banyak ada yang minta, terkaitan short-upnya, di office AKPP itu dikecualikan. Tidak bisa masuk ke yang nomor 2 ini. Nah, untuk khusus PBJP, kami ada di keputusan PPI di AKPP nomor 3 dan juga nomor 4. Untuk nomor 3 ini adalah untuk daftar-daftar informasi publik yang dibuka. Sedangkan untuk yang dikecualikan ini adalah ada di keputusan PPI di AKPP nomor 4 tahun 2021. Lalu bagaimana gitu ya kami mengklasifikasikan dokumen tersebut dari DIP atau menjadi DIP. Nah, kami mengklasifikasi antara dokumen ini menjadi DIP. Nah, kami merunut kepada perki slip nomor 1 tahun 2021. Yang dimana baru saja perkinya sebetulnya pertemuan tahun 2010, namun diperbaharui oleh KIP, Komisi Informasi Pusat, menjadi perki slip nomor 1 tahun 2021. Dari situ kami mengklasifikasikan mana yang masuk ke DIP dan mana yang masuk ke DIP. Oke, hari ini saya tidak akan menjelaskan di DIP karena nanti mungkin Bapak-Ibu setelah acara ini bisa langsung dilihat gitu ya, bisa langsung meluncur ke PPI di AKPP, bisa dicek tuh si peraturan-peraturannya mana yang masuk ke DIP dan mana yang masuk ke DIP. Ini selanjutnya ada transparansi PBJP, ini juga sama, terkait salah satunya juga menyelenggarakan gitu ya, atau melaksanakan amalan dari undang-undang keterbuka informasi publik, AKPP juga segala sistem pengadam baringnya. Sebenarnya kami juga mengembangkan untuk dalam rangka melakukan keterbuka informasi publik, ada sirup, daftar hitam, laman UMKM, daftar tender, ini juga disirupkan dalamnya ada informasinya lagi pagu, sebarang, dan lain-lain. Mungkin tadi Pak Hildi juga sudah menjelaskan. LPS ini juga sama, saya tidak akan menjelaskan lebih dalam gitu ya, mungkin nanti dari tim PMF untuk acara dispensi-pensi ini kan dibahas lebih banyak lagi. Saya mungkin langsung saja ke data informasi publik, kecuali kan dokumennya PBJP untuk di lingkungan LKPP. Ini berdasarkan keputusan PPI di AKP nomor 4 tahun 2021, ini yang merujuk dari Perkislik nomor 1 tahun 2021, tahapan pengadaan banyak ini dibagi menjadi tiga, yaitu tahapan persiapan, pemilihan, dan juga tahapan yang terakhir, pelaksanaan. Untuk yang persiapan, ini dokumennya hanya RUP, itu sifatnya terbuka karena memang RUP juga bisa di-download, atau bisa di-check di sirup.kwp.id, jadi itu sifatnya terbuka. Saya akan menjelaskan untuk di tahap pemilihan ini, tahap pemilihan ini dari poin set sampai poin delapan, itu KAPA, KPS, perspektif teknis, rancangan kontrak, dokumen persyaratan proses pemilihan atau lembar data pemilihan, data daftar kontes harga, gambar rancang pekerjaan, dan dokumensi diperlakukan dan dokumentasi lingkungan hidup atau amdal ini masuk ke dalam yang dikecualikan, hanya jangka waktu pengecualian ini selama proses pemilihan berlangsung. Jadi jika selesai, proses pemilihan ini sudah selesai, maka dokumen-dokumen ini bisa dibuka dan bisa diajukan. Permohonannya oleh publik. Kenapa ditutup selama proses pemilihan berlangsung? Kenapa dicualikan? Karena khawatir ini akan mengganggu kepentingan perlindungan hak dan atas kekayaan intelektual, dan juga adanya perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat. Kemudian selain itu juga selanjutnya untuk dokumen penawaran penyedia, yang dalamnya ada penawaran penyedia, ada penawaran teknis, penawaran harga, rincian harga penawaran, dan isian kualifikasi ini dikecualikan Bapak-Ibu, namun jangka waktunya lebih berbeda-beda, dan juga durasinya lebih panjang. Seperti surat penawar media, penawaran teknis ini 10 tahun, penawaran harga ini selama proses pemilihan berlangsung, rincian harga penawaran nomor 10 tahun, lalu isian kualifikasi selama proses pemilihan berlangsung. Dari mana kami menentukan, ini jangkanya 10 tahun, proses pemilihan berlangsung, dan sebagainya macamnya, ini kami berdasarkan di keterbukan Undang-Undang 14 tahun 2008, di mana disitu ditentukan kalau misalnya memang untuk yang masuk ke pasal, apa namanya, dikecualikan berdasarkan pasal 17 PUMB, ini masih ke berapa tahap. Lalu selanjutnya untuk yang sertifikat, untuk yang sertifikat, atau lisensi yang masih berlaku, dari jenderal kayaan, ini juga sama dikecualikan selama proses pemilihan berlangsung, karena takutnya mengganggu persaingan usaha, apa namanya, persaingan usaha ini. Selanjutnya, ini ada berita acara pemberian penjelasan, berita acara pengumuman negosiasi, jawaban sanggah, jawaban salah banding, lalu berita acara penetapan, atau pengumuman media, laporan hasil penyelitian media, dan kartu kerja evaluasi, ini maksudnya ke, dikecualikan namun selama proses pemilihan berlangsung. Jadi kalau misalnya selama prosesnya masih berlangsung, tertutup, tapi kalau sudah selesai, ini dibuka dan Bapak-Ibu wajib memberikan dokumen-dokumen tersebut, kalau memang ada yang mengajukan untuk dokumen tersebut. Kemudian ini juga surat perjanjian kemitraan, surat perjanjian suwa kelola, ini sebetulnya dikecualikan selama proses pemilihan berlangsung, namun jika ada yang mengandung informasi yang dikecualikan, seperti misalnya mengandung haki, atau ada dokumen pribadi, hati sama pribadi yang menyatakan bahwa ada kondisi keuangan seseorang, itu dikecualikan. Itu untuk yang tahap pemilihan, sedangkan tahap pelaksanaan, ini kontrak ya Bapak-Ibu banyakannya, nomor satu ini dokumen kontrak yang telah dipengani, beserta perubahan kontrak yang mengandung informasi yang dikecualikan. Ini jangka waktunya 30 tahun, apa sih sebetulnya yang dikecualikannya gitu ya, biasanya ada nomor rekening gitu, karena dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 itu dikecualikan, tidak boleh dibuka ke masyarakat. Sisanya silahkan diserahkan, namun Bapak-Ibu harus milah-milah di mana saja yang dikecualikannya, tadi seperti rekening, apa namanya, pokoknya tetap bentuk-bentuk kekayaan, dan juga informasi pribadi dari penyedia tidak boleh dikeluarkan. Lalu surat tagihan, surat perintah membayar, dan surat pencarian dana, ini juga sama dikecualikan sama 30 tahun, mengapa gitu ya, sekali lagi biasanya kan di surat tagihan pembayar dan segala macam, itu ada nomor rekening dari penyedianya ya, dan itu masuk ke informasi yang dikecualikan. Itu sudah dikentukan dalam Undang-Undang Terwakon. Kemudian laporan pelaksanaan pekerjaan, atau laporan penyelesaian laporan 70 tahun. Ini yang dikecualikan adalah yang memuat hasil analisis jasa konsultansi Bapak Ibu. Kalau misalnya tidak memuat, ya silahkan dikecualikan. Lalu berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan, berita acara serah terima sementara, atau professional handover, lalu berita acara serah terima, atau final handover, ini dikecualikan sampai serah terima akhir pekerjaan. Kalau misalnya memang dokumennya sudah selesai, pekerjaan sudah selesai, dan sudah diserah terima, kan kalau misalnya ada yang memohon, ya silahkan diserahkan kepada pemohon. Itu untuk DIK-DIK-nya Bapak Ibu. Jadi mungkin dibacanya Bapak Ibu harus mendontak judulnya, gitu ya, DIK dan juga DIK-nya. Nanti kalau misalnya DIK-nya tercualikan, kita lihat jangka waktu percualiannya berapa lama, seperti itu. Kemudian kalau misalnya DIK-nya sudah tidak masuk ke jangka percualian, berarti kan sudah terbuka. Nah ini contoh hasilnya kemarin kami ada permohonan informasi publik, gitu ya, dari CEWE terkait informasi dokumen pengadaan konsultasi pemaham aplikasi SPSI. Ini kami buka Bapak Ibu. Kami sudah selahkan, gitu ya. Kami sudah siapkan dokumennya, kan itu permohonannya masih baru. Dokumen-dokumen tersebut untuk diserahkan kepada pemohon. Seperti itu. Mungkin itu Mbak Rahman, sebelum saya menutup peparannya, saya juga menghibur untuk Bapak Ibu, untuk mengajak Bapak Ibu, untuk follow sosial media AKPP, di Instagram dan juga Twitter, di AKPP, karena segala macam informasi terkait kebijakan, ataupun program kerja, ataupun kinerja AKPP, akan kami kayangkan dalam media sosial AKPP. Bapak Ibu juga kalau misalnya mau tahu, informasi-informasi terkini dari AKPP, bisa juga mengunjungi pembicara kami di www.akpp.go.id atau kalau misalnya Bapak Ibu mau melihat tata cara daftar katalog, tata cara mengisi LPSS support, dan sebagainya, Bapak Ibu bisa subscribe ke YouTube-nya AKPP di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Yasa Pemerintah. Atau kalau misalnya tentang LPSS, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi call center kami di satu perintah. Sekian mungkin Mbak Rahman. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.